Halo teman-teman semua, kembali lagi di KB Channel Kali ini saya akan review Toyota Kijang Innova tipe G tahun 2013 Di SDNK sih 2013, tapi asli tampangnya ini adalah tahun 2014 sampai 2015 Yang last generasi sebelum bergantinya menjadi Innova Rebound Kita akan review ini, yang untuk Rinova generasi yang tahun 2012 itu sudah saya buat juga reviewnya Seperti biasa linknya saya taruh di deskripsi Kita mulai dari desain bumper depan dan grillnya dulu ya Untuk grill yang generasi 2014 sampai 2015 ini Dia menganggak ya, terbuka grillnya itu terbuka lebar Gak seperti yang 2012 yang masih di atas kecil gitu aja Yang ini yang sudah besarnya Dan yang ini adalah tipe G, kalau tipe G itu dia ada fog lamp Kalau tipe E dia tidak ada fog lamp Untuk lampu, dia masih sederhana seperti ini Belum ada projector Belum ada HID Jadi full masih halogen Masih reflektor halogen ya Lampu besar, lampu jauh, lampu kecil semua Lampu kecil ini Lampu kecil ini Lampu besar, lampu jauhnya di dalam situ Di kanan ada Seennya Dia chrome ya Chrome disini terus Ada Gray nya di ini Black Gray sih Apa Kayaknya gray gelap gitu Untuk mesin Dia menggunakan 2000 cc Yang ini ya bensin ya teman-teman 2000 cc 1 TRAT Untuk tenaga, untuk torsi Seperti biasa saya taruh di caption Di Pokok di video lah Untuk kurang mesin dia seperti ini Belum dicat Masih warna dasar Begitu juga dengan kap mesinnya Belum dicat Dan belum ada Peredamnya Belum dapat ABS juga Kayaknya Belum dapat ABS Yang tipe G ini Berarti safety nya Belum ada apa-apa Belum ada ABS juga Mungkin selain ABS itu Yang tipe V Untuk mesin Untuk ban Dan velg Dia menggunakan ban SP Sport 80 Merak apa nih Oh dandep Dandep SP Sport 10 Ukuran disini 1 Mana nih ukurannya 18 20 20 25 65 15 15 15 inch ya Untuk velg nya seperti ini Dia masih silver tone aja Kalau yang tipe V nya Dia 2 tone Sen sudah ada spion Dan seperti biasa Ciri khas Nova Yang sebelum ribbon Dia ada kaca Kecilnya disini ya Disini ada Ada Kayak tambahan daging gitu Kuncinya seperti ini Kunci Legend Saya sebutnya Karena dari Innova Generasi pertama Sampai Fortuner Sebelum Intinya Sebelum Innova Yang sebelum ribbon Sampai Fortuner Yang sebelum VRG Sekarang Kuncinya masih seperti ini Masih standar banget ya Seperti dari spion Handle model tarik Sewarna body Kalau aslinya Kalau tipe V dia chrome Tapi kalau misalnya kalian Antelit Innova Tipe G yang chrome gini Yang ada handle nya chrome Itu biasanya tambahan Ini karena warna hitam Dia tidak di black out Tidak di black out Jadi warna ngikut body nya Sudah dapat talang air juga Bawaannya Untuk di dalam Ini aslinya banyak fabric Cuman di sarung kulit Pakai mbitek biasanya Dan untuk tipe G Dia belum wood panel ya Tapi kalau tipe V dia udah wood panel Auto nya CC driver Dan ini out up dan out to down ya Ini ada window Ada powder lock Ada window lock Handle standar Kalau tipe V dia chrome Di bawah ada 1 cup holder Drop pocket Dan speaker Ini yang transmisimatic Yang kita review ya Itu aslinya Disitu ada footrest Disini ada footrest Pembuka kap mesin Sama tanky bensin Ada electric mirror Belum retract ya Kalau retract itu Kalau gak salah Yang tipe V luxury Generasi terakhir yang 2015 Diki CAC Seperti ini Dan misi tutup rapat juga Untuk bahan dashboard Dia standar Masih hard plastik Oke Bentar Kita start up Kondisi pintu terbuka Suara starter rinova Legend ya Setir Dia seperti ini Kita mandikan aja temen temen ya Kita kontak on aja Setir dia seperti ini Masih legend Masih kecil seperti ini lah ya Masih 4 palang Dan dia generasi terakhir Sudah dapat dual SRS airbag Tapi belum ada ABS Di kanan ada saklar headlamp Terintegrasi dengan fog lamp juga Di kiri ada saklar wiper Sudah intermittent Ya sudah intermittent Tapi belum bisa diatur interval waktunya Untuk head unit Dia seperti ini Ini Dia standar Tapi sudah double di Tapi dia standar aja Dia itu Seperti ini ya Tapi kalau yang tipe V nya Dia ada audio stereo suite disini Tapi kalau aslinya Seperti ini Dan ini Di generasi ini Dia agak susah Kenapa? Karena Untuk ngatur audionya itu Kita harus dari Seperti nitang lagi Jadi kalau misal kita masuk disk Itu nggak ada untuk Turunkan atau naikin volumenya Seperti itu ya Dia sudah bisa ada Ada ya CD Disk Ada AUX Ada USB AUX nya dari atas itu Ada iPod juga Ada bisa untuk pengaturan juga Ada screen off juga Dan ada Pastinya ada radio ya Di sini ada Membuka ventilasi Dari luar ataupun dari dalam Ada hazard disini seperti biasa AC 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 Dia masih standar banget Belum bisa diatur apapun Sorry Maksudnya Dia sudah bisa diatur ke kaki aja Only ke kaki aja Tidak bisa diatur kemana lagi Tidak ada ke rear Dan ke front Divulger Masih ditutup tuh ya Tuh Tutup tuh Tapi kalau yang tipe V Dia itu Sudah Digital Digital dan ada rear Divulger aja Kalau tipe V aja Kalau tipe G dia nggak dapat Di bawah ada asbak Oh iya untuk PKB nya ini Sekitar Agak susah Karena ini plat KB ya Plat KB Pontianak Dia sekitar segitu tuh Keliatan nggak ya Sekitar segitu ya Ini plat KB Pontianak Ini tadi ada asbak Di bawah aslinya ada Socket lighter dan power outlet juga Cuman diganti sama tempat charge Ini ada fitur mewah di jaman dulu nih Ada sensor pakir nih Tapi yang mewahnya tuh Lebih lengkap itu yang di tipe V nya Disini bolos Kalau tipe V dia ada power outlet Ada tiga buat demi tombol Dan ini yang Matic nya Disitu ada satu lagi penyimpanan yang lebar Ada dua power cup holder Tapi kalau misalnya yang manual Dia manual nya disini Dan yang Dan disini jadi tempat lagi penyimpanan ya Tapi kalau Matic Matic nya disini Tempat lagi penyimpanan nya ditutup Jadi tempat lagi penyimpanan nya disitu aja Begitu Agak lumayan praktis sih Seperti Sirion ya Sini ada handbrake Standar Masih Tidak chrome Umbres seharusnya plastik Cuman ini sudah dilapis Ya kulit-kulitan Di bawah ada Laci penyimpanan yang tidak terlalu besar Tapi lumayan dalam Jok Dia hasilnya fabric Fabric Cuman ini sudah dilapis Kulit Kulitan Ya Bukan kulit-kulit asli Kayaknya sih merek MBTX Gitu lah Sheetwell Dia sudah Head adjuster ini agak jauh Nah itu ya sudah Head adjuster ya Hand grip dia masih model fix Sun visor Sisi penumpang depan Ada vanity mirror nih Tapi ini ada lampunya Dan dia ada card holder Di baliknya Spion tengah sudah auto dimming Saya semua sudah dinaik view maksud saya Tapi belum auto dimming Sun visor CC driver Dia masih polos Cuman ada card holder doang Dia sudah ada dual SRS airbag Untuk certinya Dan ABS itu only tipe V aja Dan untuk dieselnya itu Untuk varian diesel Dia itu 2.000 Berapa tuh 2.500 Sorry yang tuh diesel itu Dia 2.500 CC Itu yang diesel Dan Di generasi ini Innova Tidak ada lagi Yang generasi Mesin 2.700 Tidak ada generasi lagi Tidak ada generasi Innova Yang mesin itu Yang mesin itu Kalau gak salah Di tahun 2005 Dan itu unit Unitnya langka sekali Sini ada lagi penyimpanan Yang sering hilang tutupnya Entah kenapa Saya sering dapat Innova Yang tutupnya ini Masih Yang tutupnya itu hilang Dan ini untungnya masih ada Ini laci penyimpanan Yang di bawah Seperti ini Standarnya tidak dalam Dan kalau generasi pertama Dia masih bisa dikunci Tapi kalau ini Sudah tidak bisa Untuk setir Tadi saya bilang Dia masih standar gini aja Oh iya Untuk di speedometer Dia disitu Seperti ini aja Ya Kalau yang tipe V nya Dia itu Optitron Dan untuk MID Di situ Ini bukan MID Teman teman Ini Ini cuma ada O2 Trip A trip B That's it Itu aja Kalau yang tipe V Dia disini Di dekat jam digital Ini ada jam digital juga ya Kalau tipe V Dia disitu Tapi kalau tipe G Dia gak ada Jadi disitu cuma O2 Trip A trip B aja Oke Gak ada lagi Oh iya disitu ada Sensor Alarm Karena Kuncinya ini Dia belum ada Yang namanya Immobilizer Jadi dia belum ada Immobilizer Seperti itu Untuk di depan Sekarang kita Pindah ke Belakang Untuk pengaturan Kurusi Dia ada sliding Disini Si reclining Board Banyanya Sentarannya sama Heat Higester Kita majuin dulu Kurusinya Teman teman ya Sekarang kita ke Belakang Di belakang Seperti ini Untuk di door trim Ada satu Penyebaran Kayak Fabrik Aslinya ini Cuman dia dilapis kulit Door handle Yang standar banget Belum chrome Kalau tipe V Udah Ada pegangan pintu Per window Masih black Masih kayak Dove gini ya Warnanya Di bawah ada satu cup holder Door pocket Dan speaker Untuk di baris Kedua Di E-Toleta Kijang Innova Ini sangat luar biasa Teman teman Ya Lumayan jauh sih Ini posisi Saya agak maju dikit Tapi ya lumayan lah ini Karena ini posisinya Paling Maju untuk joknya Karena ini bisa selain juga Jokbaris keduanya Ada set Back pocket Asli retriman Sisi driver Dan penumpang depan Di sini Kalau tipe V Dia ada cup holder Tapi kalau tipe G Nggak ada Ini layout dari dashboardnya Kalau tipe V Yang aksen silver di tengah Itu jadinya Wooden panel ya Teman teman ya Kalau tipe G nya Nggak Kalau tipe G nya jadinya silver Dan untuk head unit Kalau yang tipe V Dia silver Warnanya tidak hitam Seperti itu aja Dan untuk setir Kalau tipe V Dia sudah Lengkap Audio steering switch Sama untuk pengaturan head unit juga Kalau tipe V Sorry Kalau tipe G nya Dia masih polis gitu aja Dan Dia sudah dilapis Kalau yang tipe V nya Tapi kalau tipe G nya Dia masih poli uretan Begitu saja Di situ ada Twitter Saya lupa tuh Yang di situ tuh ya Tuh dia ada Twitter Di situ Untuk double blower Dia bagus banget Dia terintegrasi Terintegrasi plafon Yang mau diikutin Oleh Twitter Avanza Yang mirip Yang maaf Gue mau diikutin Sama Avanza lah ya Yang tegas gitu Cuman Avanza malah mirip Avanza yang sekarang ya Generasi yang udah FWD itu Malah sekarang Dia kayak mirip Sigra Kalau saya bilang ya Kalau yang Innova Kalau yang Avanza Yang facelift FWD itu Untuk pengaturan aslinya disini Dan disini Kalau tipe V Dia ada Reset Entertainment disini ya Kalau tipe G nya Nggak Dan disitu Kalau tipe V Dia ada tempat Lansi penyimpanan Untuk kacamata Dan ada dua buah lampu Only tipe V Tipe G nya Cuman lampunya dipindahin Kesini aja Dan masih buah lampu Begitu saja Ada hand grip Di baris ketiga Yang masih model fix Seat belt Juga masih model fix Headrest Dua-duanya adjustable Kenapa Saya bilang dua Karena Untuk Innova ini Dia tidak dapat headrest tengah Tidak dapat headrest ini Kecuali yang tipe Tipe ribbon nya Ribbon nya itu Dia baru dapat Dan untuk tipe V Dia ada armrest disini Tapi kalau tipe G Dia nggak ada Jadi masih polos Begitu saja Dan ini masih bisa direbah Sampai rebah banget Ke belakang Dan ini masih bisa sliding Cuman ini kayaknya udah nyangkut Sliding nya ini Kita Sebentar Saya harus coba risiko Deganya dulu Oke teman-teman Sekarang kita ke belakang Ini dia belum Tampil jadi Dari sini Di ini Nah Ini Dilipat bagian Sandaranya dulu Sandaranya dulu Ya betul Terus Di bawah Ada leds lagi Dan dia langsung Tampil Gitu aja Oke kita tutup dulu tentunya Oke teman-teman Ini sekarang kita Ituin aja Joknya ya Beginilah kalau misalnya Kita duduk di baris ketiga Toyota Kijang Innova Dan ini masih posisi tegak Tapi ini masih lumayan banget sih Untuk di Baris ketiga ini Masih enak lah Di kiri Untuk akomodasi Di kiri ada satu cup holder Di kanan Ada dua buah cup holder Disini ya Agak gelap Ya Jadi gelap kan Pokoknya begitulah ya Ada dua buah cup holder Disitu Dan Kita disini Dapat Kisi AC juga Dapat dua Disini masih dapat Hand grip yang model fix Dapat seat belt juga Yang masih model fix Dan belum rapi Ketutup cover Headrest Dua-duanya just table Ya pokoknya begini ya Dua-duanya just table Dan ini masih bisa di Atuh lagi temen-temen Sampai Eh Nih Sampai segini loh Saking leganya Innova itu Sampai segini Kelihatan banget kan Bedanya Sorry kalau misalnya agak gelap kan Nah Saya pakai mode stabilizer Nah Kita 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 Lipat ini baru Ini Sekarang kita ke Bagasinya Di sini Di sini Nggak ada apa-apa lagi Nggak ada Rem belakang Dia masih Tromol Desain stop lampnya Desain stop lampnya Seperti ini Temen-temen Dia Ada extension bar Yang memanjang Dan di sini Ada extension reflektor Yang Dapat reflektor Aju sih Nggak ada apa-apa Untuk lampu Dia masih full halogen Semua dengan lampu sen Lampu mundur Dan lampu remnya masih Halogen Dikaitan ada emblem 2000G Dan ada emblem Kijang Innova Belakangnya seperti ini Kalau misalnya ini Dituruni lagi Dan Tapi masih sisa Space bagasi yang lumayan Banyak banget Curik Nah tadi abis itu Jadi ya Begitulah ya Di kiri sini ada Apa nih Ada Dan toolkit juga di sini Dan biar rapih Banget Ini layout Asport dari sisi penumpang depan Ya Begitu ya Temen-temen Kijang Innova Oke temen-temen semua Sekian dulu Untuk review kita Kali ini Di Toyota Kijang Innova Tipe G Tahun 2013 Di STNK Padahal aslinya ini Modelnya tahun 2014 2014 Atau 2015 Sekian dulu Jangan lupa like Comment dan subscribe Sampai jumpa di video Saya lainnya Dadah Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like side nya